Intro Sebagai upaya mempercepat vaksinasi, pemerintah kota Semarang menambah 4 lokasi vaksinasi di setiap kejamatan kota Semarang. Selain itu, Pemkot juga langsung menyalurkan bantuan langsung tunai kepada warga usai vaksinasi. Dalam peninjauan di sejumlah lokasi vaksinasi di kejamatan pedurungan kota Semarang, Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Semarang mendapati masih belum maksimal pelayanan vaksinasi. Selain meja pendaftaran yang hanya terdapat satu buah, pengecekan kesehatan seperti intensi yang dilakukan secara manual juga terkesan kurang tepat. Wali kota Semarang, Hinderar Prihadi, langsung memerintahkan kepada pemerintah kejamatan dan kelurahan tempat vaksinasi untuk memaksimalkan pelayanan kunah mencapai target vaksinasi. Bahkan, wali kota menargetkan 70 persen warga kejamatan pedurungan yang menjadi kejamatan terluas di kota Semarang sudah divaksin dalam waktu 2 pekan. Berbeda dari sebelumnya, dalam vaksinasi saat ini, pemerintah kota Semarang berkolaborasi dengan PT. POS Indonesia untuk langsung menyalurkan bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 kepada warga yang berhak dan sudah mendapat vaksin. Sebanyak 113.000 kepala keluarga tercatat berhak menerima PSD dengan syarat sudah mengikuti vaksinasi. Ini minggu ini menambah lagi sasaran di empat kelurahan untuk percepatan vaksin. Tadi dari Telakosari, Bulon, kemudian Mugkiar, Joglindul, sekarang di Pedurungan Tengah, nanti setelah ini di Palempol, ini empat wilayah di kejamatan Pedurungan yang gemuk-gemuk dan kemarin penderita COVID-nya cukup tinggi. Maka kami sasar, kami berharap sekitar seminggu, dua minggu ke depan, warga di sini sudah 70 persen yang dilakukan vaksin. Nah, kami bersama, kerjasama dengan Mas Dande, Mas Kapol Estabes, lakukan percepatan ini dengan kolaborasi, harapannya semakin menukik masuk ke masyarakat di Kota Semarang untuk mencapai target imunisasi kita yang 1,3 juta. Nah, kerjasama di empat kecamatan di Banyumane, empat kecamatan di Pedurungan, dan di beberapa pusat ini dengan PT. POS. Jadi dikolaborasi dengan pendistribusian 113 ribu KK untuk BST. Ya, jadi sekaligus ngeras-ngirus gitu ya kalau bahasa Jawanya. Vaksin, setelah vaksin, ambil 600 ribu dari PT. POS. Sampai dengan kemarin sore sudah 720 ribu V1 dan 320 ribu V2. Emang masih 55 persen, masih cukup jauh dari target, tapi kita terus berupaya dan kami berharap masyarakat semakin atusias itu bisa dipaksin. Masih terkendela stoknya nggak Pak? Ya, sejauh ini masih ada, tapi nantipun toh kalau memang kurang kita juga bisa berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan teman-teman dari DNI maupun perolri. Vaksin ini, di sini berapa Pak? Untuk yang hari ini 500, kita rencanakan. Yang pandai 5 PST, sekitar 300. Yang dari Marga, 200. Hari berikutnya, 500. Kemungkinan tadi, selama 5 hari. 5 kali 5, sekitar 2.500. Targetnya 2.500. Itu sistemnya gimana Pak? Dikasih undangan itu gimana? Kita ngasihkan undangan per jam. Satu jam, satu RG. Kalau hari ini kan, satu RG 50. Jam pertama, jam beratnya 50 sampai nanti terakhir jam 12 sampai jam 1. Jadi petugas itu keliling untuk ngasihkan undangan? Nggak, kita lewat koordinasi dengan Pak RT-RW. Kita ngasihkan undangan ke WhatsApp. Pak kalau total warga pendurungan Pak? Yang sudah divaksin? Yang sudah divaksin? Berapa persen Pak? Ya baru 25 persen. 25 persen. Karena kita juga enggak dapat info langsung kan gitu. Dari kesehatan itu juga. Kita hanya minta dari Pak RT-RW yang datang. Yang sudah, yang belum. Tapi belum semuanya masuk. Pak RT-RW juga. Kalau manual kan, kader yang lawan kan belum tentu bisa. Kalau yang digital kan kader bisa. Untuk kita minta bantuan kader posyandung. Dan juga ada dari klinik. Klinik 1. Tadi kan Pak Wali menyebutkan angka pasus COVID termasuk yang besar di Kedudukan Tengah. Kondisinya sekarang gimana Pak? Kalau di Kedudukan Tengah sudah melandang. Yang terakhir itu cuma data-datanya 21. Yang terpapak. Data terakhir itu ya? Data terakhir. Paling tinggi ke mana berapa Pak? Tepat berapa Pak? 30. Berapa besar? 232. 232. 232. 232. 232. 232. 232. Di menurunnya tren penyebaran COVID-19, pemerintah kota Semarang melakukan percepatan vaksinasi di beberapa kejamatan kota Semarang dengan kasus penyebaran tinggi. Di kejamatan Peturungan, pemerintah menambah vaksinasi di empat kelurahan, yakni Telago Sari Kulon, Mukti Harjo Kidul, Palebon, serta Kelurahan Peturungan Tengah. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.